Halo sobat-sobat trader nih, balik lagi ya di channel gua Andes Kanji, nah jadi Ini gua bakal berapa nih, kita liat nih Tanya-tanya nih sama si gua tier bike nih Dari nama lu siapa cuy? Nama gue Tigor Tigor? Iya, dari Tangerang Tangerang BMX, oke senior Nah kita bakal baik cek nih Berapa harga setup semua, pedanya dia ini Sepeda ala kadarnya ya Peda ala kadarnya, ini gua, ini merek murah nih Sumpah murah banget Oke, langsung aja nih Jadi, gua pengen nanya dulu nih Lu main BMX dari berapa lama cuy? Gua kalau dibilang main sepeda, main di BMX Dari SMP, mungkin di tahun 2011 Yakin lu? Iya, 2011 Gua 2010 SMP kali 2011 Oh iya, dia 2011 2011 gua main Nah berarti tua laman dia daripada gua Dia mainnya jago juga Kayaknya, gua gak tau Masih maaf belajar Oke, langsung aja nih Kita tanya nih, dari bagian depan dulu nih coy Yang mana dulu nih? Oh jadi ini mau Ini nih, mamer sepeda nih Mamer sepeda? Bicek, oke siap Bagian depan dulu nih, bar lu apa dulu nih? Di sini Sepeda gue Gua pake bar Stranger Stranger Stranger, gua gak tau signatur siapnya Tapi ini brand Stranger Stranger ya? Iya Nih, baru berapaan? Gua beli baru, ini di angka 1,3 juta Anjing 1,3 juta Ini buat lo yang nanya peda KW sama Ori Mahal coy Ori juga Bangsat ya lo Anjing, masuk prime gua Nah, lanjut nih Ke grip Di grip 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 disini pake WTP We the people Wtp, baru berapaan? Asik, asik, asik Itu lembut sih Harga barunya 200 ribu 200 ribu? No, itu murah ya 200 ribu Soalnya banyak yang mahal juga Standard lah harga yang branded segitu Terus lanjut ke stamp 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 nih Di sini stamp gak perlu mahal Yang penting nyaman Yang penting naik Iya, yang penting up Lu ngapain di lapang gue mali Kaplokin lu Gue pake stamp FVP, KHE KHE, MBP Ini harga Bentar, gue ngomong Ini tempatnya rame banget, men Bodoh amat Bodoh amat, ya gua Yuk Harga berapa coy? Harga sekarang pasaran di angka 300 ribu Anjir? Iya, 300 ribu Bukan 400 Mungkin yang masih Kondisi nyong dulu Atau baru Ya, second is 300 Second is 300 Sekian 300 nih, beli nih Lanjut ke Headset nih Gue tau nih, pasti mahal nih Headset berapa coy? Headset ini gue dapet dari CBS CBS Mereknya Odyssey Odyssey Di harga 4,5 4,5 Langkah nih ya 4,5 Susah nih nyarinya nih Gue demen aja ya dari logo Odyssey nya itu Kayak CBS Waduh CBS ke Odyssey Harga 4,5 ya? Terus lanjut ke Porek Porek disini Pake Odyssey lagi R25 R25 nih Langkah Harganya juga langkah Cocok buat Main park Street cocok Harga berapa? Harga Kemarin gue beli Rp 2,5 juta Rp 2,5 juta Rp 2,5 juta Rp 2,5 juta Serius Oh iya Dia nih Oh disini Garansi sumur hidup Garansi sumur hidup Garansi sumur hidup Depan belakang sama Gue pake KHE Matterproof ya KHE MEC 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 2 MEC 2 Plus Dari KHE KHE berapa nih baru nih? Beli satu bahannya 2,5 2,5 x 2 Jadi Gopay Gopay Ya Gopayan lah ya 500 Terus lanjut ke RIMS 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 masih standar RIMS standar lah ya RIMS ini satpalin ini Iya Satpalin Iya salt sih Depan doang Depan satpalin Belakang juga ya Bawahan salt kayaknya Oh depan belakang juga Berapa nih satu nih? Ini sih aslinya Apa Ya masih standar lah Di harga 400,500 lah Satu Dua set Oh dua set Satu set ya depan belakang Dua 400an tuh ya Ini abis gue repan Aslinya mah Apaan di jok? Aslinya hancur Banyak yang gempol Banyak yang rusak Iya Ini karena ini Barang lama ini Salt samit Salt samit Salt samit Salt samit barang lama Kuat-kuat Kuat juga Udah double wall Jadi wajar aja sih Udah cetnya Repan-nya udah agak ini Terus lanjut ke Hub coy Langsung nih Utama nih Ini dia Hubnya apa nih? Cendol hijau Cendol hijau Cendol hijau Ini Gimana ya Buat dapetin ini tuh Mesti harus lu nunggu Sebulan setengah Men Sebulan setengah ya Soalnya langsung dibuatin Dia ini Dari US Langsung dibuatin Nama propelan langsung Ini profile racing Yang elit Dari Amerika langsung Terbang ke Jepang Baru ke Indonesia Jadi gue sebulan setengah Nggak main sepeda Dan akhirnya dia dateng Cendol hijau ini Cendol hijau Ini seset ya Depan belakang Seset Di harga Harga berapa tuh 8 juta Untuk sekarang Iya 8 juta Di hub cycle 8 juta Satu prem itu Lu harus tau Suaranya Itu Ori lah ya Ori Oke Buat lu nih Yang nanyain KW Yang mau Nih Lu nanyain BMAQ yang di harga Di bawah 1 juta Ini dapet ini doang nih Nggak dapet malah Update Tapi Lu pasti Bisa dapetinnya Kalau lu mau berusaha Berusaha ya Ngumpulin duit lah Atau Pakin kerja kebelin Kerja keras Sampai sakit Terus lanjut coy Apa nih coy Frame ya Oke frame 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 masih Kalangan Standart aja Tapi Nyaman buat gue Geometrinya pas Di sini gue pake Amity 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 Ini lo liat tuh Belakangnya Lambangnya Avenjet Sevenfold Korak Kelawar Amity Ini berapa nih Amity Ini di harga Tengah dulu Ukurannya berapa Oh ukurannya Ukurannya 20,6 Dengan Dengan tinggi gue 165 Pas lah 20,6 Untuk harga 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 Trace listnya Baru 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 Barunya gue gak tau sih Berapa Karena ini barang Ini frame ini udah lama banget Gak ada yang jual barunya Ini gue dapet juga second Dari orang Aceh Orang Aceh Orang Aceh men Jau banget tuh Jau banget tuh Harganya 1,2 Anjay 1,2 Ini second ya Bukan baru Kalau baru ya Itu lah 2 jutaan Baru Gue gak tau lah Terus Lanjut ke crank nih Waduh crank Crank Masih mulus dong Belum di greenin Crank Crank Jadi Gue disini pake crank Eclat Signature Devon Smiley Anjay Dengan BB Ukuran 24 Anjay Jadi gue pencipta sedikit men Gue beli frame ini Dengan dia kan BB Spanish Nah Gue bingung Gue cari-cari Di toko bearing mana Gak ada tuh Ukuran 24 Iya kan Akhirnya Gue kerja di toko sepeda Gue cari bearing Seukuran dia Dan dia pake bearing Sepeda road bike Ternyata ngepas Ngepas Tengahnya ukuran 24 24 lebih malah 24 lebih 24 lebih Jadi gue beli crank ini Tetep aja gue gak bisa pake Tengahnya Dalamnya gue kalin Pake boss-bossan lagi Gue bikin Pake adapter Dan oh iya Harganya Harganya Enggaknya Ukurannya berapa dulu Ukurannya Ukurannya Eclatini 165 Enak nih 165 Pendek ya Pendek Engga Eclat Onyx ya Eclat Onyx apa Iya Eclat Onyx Gue gak tau lah Harga Harga Kemarin beli 2,4 Anjay 2,4 ribu 2,4 juta 2,4 juta 2,4 juta 2,4 juta 2,4 juta 2,4 juta Mahal sih ini Emang harga Crank bagus Segini cuy Iya Harga Crank branded Branded Bagus Ini awet banget Tahan Nama nih Signature juga udah keliatan Kalau lo gak percaya nih kuat Gitu kayak kepala lo coba Kepala lo benjol Kalau lo belum punya Apa Apa sih namanya Terus lanjut cuy Pedal Pedal Ini pedal lama banget Pedal satu Pedal duo brand Oh duo Banyak orang yang gak tau Gak tau merk Duobrand Banyak gak tau Orang merk Duobrand Di harga Standart aja sih Pedal berapa ya Pedal berapa 400 Sang Gak ada 300 300 300 300 Untuk pedal 300 Terus lanjut ke Sprocket Disini pake We the people juga Sprocket gue beli di Adrenalin WoW WoW sekarang Jadi WoW Untuk harga Ukurannya apa nih Ukurannya 28T 28T ya Itu standard buat main terbang terbangan Buat main park Dapet speednya Asik sih Baru terbang lah Iya Harga ngicik di tengah lu Harga berapa nih cuy Untuk price harga 3,5 3,5 Bonjir 350 Murah yuk Stagger sih 350 Untuk Sprocket Di atasnya lagi ada yang lebih mahal Ada Ada yang gopean ya Ada gopean Ada Nah terus lanjut Apa lagi Ini apa yang terakhir ya Terakhir Oh ini terakhir Seatpost Ini seatpost Banyak yang bilang Gue ngakalin Custom Custom bordir men Custom bordir Gue asli ini beli Seat Seat Bivotal Bivotal Total BMX Total Total asli Asli Gak ada bordir-bordiran Bordir Asli Harga berapa nih Ini seatpostu apaan Gue beli satu set sih Satu set Total tuh berarti Jadi gue dapet satu set sama ininya Seatnya sama seatpostnya Berapa tuh Baru Harga 6,5 600an Ini second 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 like new Second like new Second like new 6,5 Kok yang dibilang bordiran Dibilang bordiran men Sampai orang Jakarta ngomong bordiran kan Bordiran Sampai brand yang street 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 Yang park tuh jarang Carang Udah gitu Udah Selesai nih ya Semuanya Nah total berapa nih Cuy Gue ngabisin Total ya Gue gak bisa Perkirakan Di atas 15 lah ya Ya di atas 15 lah Ya di atas 15 Anjir Segituan lah Pede doang nih 15 coy Kemarin 16 juta kan Pedanya si orang Korea Ya Ya ada Selesai Ini 15 nih 15 Gue belum totalin ya Tapi nanti gue totalin Langsung sama tim editornya Oke Ini buat mereka nih Yang mau Sperpat branded Kayak gimana nih caranya Kan mereka masih pada Maka yang Sperpat cupu-cupu tuh ya Ya Sperpat pemula lah Nah Mereka malu tuh Buat main tuh Nah Sarano gimana Dulu lu pake Sepeda kayak gimana sih Awal mula Gue terjun di BMX Dengan Ya pastinya Dengan sepeda Alakadarnya Gue ada niat untuk berusaha Buat main di sepeda Apapun itu gue pake men Apapun itu Mau tuh sepeda beratnya Seberapa kilo Yang penting feeling kita Kita nyaman Suka sama di BMX Kita hantem terus Hajar terus Yang penting skill ya Skill Pedal lu jelek Skill lu oke Skill Gitu Tapi kalo pedal lu jelek Lu gak punya skill Mati aja ke laut Udah Udah Jadi gitu Iya Oke Sekiannya nih Buat video kita berdua nih Ya Review pedanya Si Gotir Baik Nah mungkin next Kita bakal review Peda-peda Rider lain nih Khusus di Tangerang dulu Pasti yang jauh lebih mahal ya Jauh lebih mahal Kayaknya lu doang deh Yang mahal dah Di sini Alhamdulillah Alhamdulillah Oke sekiannya Dari gue sama si Tigor Salam Rider Oke See you next tutorial Eh see you next video Jangan lupa subscribe coy Subscribe Eh kele ne Kele ne Kele ne